Siapa di sini yang suka minum susu? Biasanya Sobat IPB minum susunya kapan? Pagi, siang, atau malam hari sebelum tidur? Taukah Sobat IPB, jika ada mitos yang mengatakan jika minum susu sebelum tidur, membuat tidur lebih nyenyak, penasaran. Benar gak sih mitos itu? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Siapa yang tidak suka minum susu? Dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang tua, semua suka minum susu. Taukah Sobat IPB, jika kita dianjurkan untuk minum susu 1-2 gelas sehari. Hal itu tidak lain karena susu memiliki banyak kandungan gizi yang penting bagi tubuh manusia. Salah satunya untuk membantu pertumbuhan linier di masa usia pertumbuhan. Pada umumnya, kita akan meminum susu di pagi hari. Namun, ada mitos yang menyebutkan jika minum susu hangat di malam hari sebelum tidur, justru akan membuat tidur kita lebih nyenyak. Iya, ada jenis asam amino di dalam susu. Salah satunya triptophan yang bisa merangsang produksi melatonin sehingga kita jadi mudah ngantuk, mudah tidur. Jadi kalau mudah ngantuk kan mudah tidur. Terjawabkan, minum susu sebelum tidur ternyata bisa bikin tidur kita lebih nyenyak. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya. Supaya kamu tidak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV. Terima kasih sudah menonton!